Dina Sosial dan Duk Capil menggelar ziarah wisata yang diikuti pelajar SMPN Kota Jambi di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021, Dina Sosial dan Duk Capil Provinsi Jambi menggelar ziarah wisata yang diikuti pelajar SMP Negeri Kota Jambi bertempat di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi. Kegiatan ini diawali dengan apel bersama pelajar SMP Negeri di Kota Jambi serta dilanjutkan kegiatan penaburan bunga di Makam Pahlawan Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri Kabir Pemberdayaan Sosial Rostifa serta jajaran dan para pelajar SMP Negeri di Kota Jambi di mana kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan sejak dini pada anak-anak usia sekolah sehingga dapat memahami arti kepahlawanan di era modern. Kabit Pemberdayaan Sosial Dintas Duk Capil Provinsi Jambi Rostifa menuturkan kegiatan ini memberikan pelajaran terhadap pelajar khususnya pelajar SMP di Kota Jambi terkait nilai-nilai kepahlawanan dan meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan mengajak para pelajar berziara bersama-sama diharapkan para generasi muda dapat mengenang dan menghormati para pahlawan karena negara yang maju adalah negara yang menghormati pahlawannya. Kegiatan ini adalah tanggal 28 Oktober yang kita tahu ini adalah hari Sumpah Pemuda dan kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita yang pada saat itu yaitu anak SMP kita ziarah bersama-sama. Dengan kita mengajak anak SMP berziarah bersama-sama kita memberi pelajaran kepada mereka bahwa kita harus menghormati pahlawan karena negara yang maju adalah negara yang menghormati pahlawannya. Ziarahnya ini makam ada 564 makam Nah kita dimulai dengan mantan wakil gubernur Jambi itu pertama kali kita taburkan bunga sebagai penghormatan kita kepada almarhum kepada generasi muda dengan kita sering berziarah ke makam pahlawan kita akan mengetahui bahwa negara kita ini tidak hanya muncul secara tiba-tiba tapi melalui perjuangan yang sangat berat. Sementara itu Budi Suprianto, guru pendamping SMP Negeri Kota Jambi menuturkan dengan adanya kegiatan ini semoga dapat memotivasi para pelajar serta dapat menjunjung tinggi nilai kepahlawanan dan diharapkan semangat para pejuang dapat diteruskan pada generasi muda saat ini. Menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan dengan kegiatan ziarah wisata ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air di kalangan generasi muda. Dengan mengenal sosok dan perjuangan para pahlawan pelajar dibimbing untuk mewarisi jiwa patriotisme dan menyikuti jejak para pahlawan yang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Iqbal, Jek TV, melaporkan.